Intro Ruangan apa lah? Ini ruangan apa nih kak? Mau mau banyak banget nih kayak busiung Ambil makan? Kayak galeri kita aja sih Ooooooh Kebetulan lorong ini gak tau mau diapain kan? Oh perkara lorong gak tau mau diapain dibikin kayak begini Jadi ada foto-foto waktu jaman dulu ngeband ya? Iya ini suami sih Suami ya kak? Suami tadinya kan ini gak ada Terus akhirnya digeser Terus ini spesial buat Kenang-kenangan lah Kayak waktu kita married Terus ada di berita kayak gitu Tuh dia sendiri yang guntingin Dia sendiri yang figurain Oh Suami? Suami lah Masuk orang pabrik Ini ruangan buat nongkrong sebenernya Ada kursinya di luar Cuman karena Apa? Kemarin kan yang sempet Pandemnya lagi tinggi-tingginya Akhirnya Beberapa pegawai Aku suruh yang Memang aku gak bisa jauh-jauh Aku suruh kesini Oh jadi ngumpulnya disini semua nih? Iya jadi daripada gak dipakai juga ruangan ini Kan jarang banget kita kesini Oh jarang banget kan? Jadi yaudah Kak sebenernya ini usaha apa sih kamu mau? Kalo disini tuh lebih ke anak kreatif Clothing ku aja sih Oh desain-desain bajunya Yang ngedesainin Terus orang medianya juga Tapi kakak jadi ngasih kan kak? Kaosnya Oh iya 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 beter Booyen nih Pat pat tolong mana siapa Kan ngingetin eh kan Kan ngingetin Booyen tuh jangan begitu dong booyen Ntar aku kasih lagi ya Iya iya kak Soalnya yang pas ada di rumah ini Aku muat kok kak Muat gak ya? Muat Tuh Muat gak? Muat gak? Muat gak? Muat gak? Muat kak Keren loh Tadinya tuh aku kan taunya nyanyi Akhirnya aku coba pelajari bahan Aku coba pelajari tentang teknik jahit Aku coba pelajari tentang bisnisnya segala macem Terus akhirnya semua kerjain sendiri Terus tadinya cuma konveksi biasa Yang cuma penjahitnya berapa orang Terus sekarang Kebetulan karena Apa? Gak sengaja kita bikin ini Masa kita cuma bikin ini? Akhirnya kita bikin satu pabrik Garmen Wah Gitu Mantep nih Boleh coba dikit gak kaknya? Gak coba bikin Terusnya coba Aku dengerin ke Mau mau nyanyi Lagu yang mana? Aku sukanya Jika Cinta Dia Jujurlah padaku Tinggalkan aku disini Tanpa senyumanmu Gak berubah suaranya gak berubah Kapan kita bisa mendengar suara indahmu lagi di TV? Iya kak Banyak nih temen-temen aku juga mana sih? Ngomong misalnya mana gitu? Bentar saya tanya dulu produsernya Kapan saya diundang ke TV-nya? Ooooooooooo Ayo bikinin konser ya Bikin Saya langsung Langsung sih kak TV-nya langsung Kak Kakak kan bisa dibilang Sukses kak Bisa bilang Jadi Crazy Rich Malang ya Amin Iya orang-orang udah bilang Woi Sekarang jadi Crazy Rich Malang Amin Ya kan kak Ada motivasi gak sih kak buat Om-om temen-temen kita yang rembahanmu Iya sobat-sobat kita yang rembahanmu Apa gitu Motivasinya Yang pertama Aku gak suka kalo gak ada kerjaan Hmm Kok gak bisa diem ya? Enggak karena Takutnya kalo gak ada kerjaan itu Nanti jadi melakukan hal-hal yang Gak Gak penting gitu Misalnya Ngomenin orang Masuk Oh nyinyir Jadi lebih baik Pikirannya dipake buat yang lain Buat hal yang positif Biaya yang menguntungkan ya Iya Itu lebih baik Daripada gak ada kerjaan Cuma rembahan doang Nanti Menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Dan ketika kita menghibur orang Jangan lupa untuk menghibur diri sendiri Mantap sekali Ini dia kakak Momo Sina guys Terima kasih kakak untuk hari ini Makasih yang ngomong Makasih Terus Aduh Jadi untuk temen-temen semuanya Sobat Miss Pinku Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir Itu berarti kamu membantu ekonomi kami juga Iya Dan juga untuk temen-temen Ya jangan lupa untuk terus semangat Bermain-main kerumur orang sukses Betul Agar kita bisa semangat Terang motivasi Dan jangan pernah mengeluh Karena mengeluh Gak ada duitnya Gaya 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 Gaya